Intro Nah, aduh hampir. Kak Victor, main apa? Ikutan dong. Boleh. Nama permainan ini adalah melempar gelang Kak. Oke kita coba. Mesti mundur. Ya. Wiss. Aduh. Yeay, hampir. Ini boleh nih Kak kita mainin di Sekolah Minggu? Boleh banget. Kan emang ini ada di Sekolah Minggu Superbu Kak permainan ini. Oke, oke, oke. Tapi cara buatnya dan bermainnya di mana Kak? Mau tau caranya? Seperti ini nih Kak. Nah, pertama-tama Kakak-kakak perlu menyiapkan bahan-bahannya dulu Kak. Yang pertama yang perlu dipersiapkan adalah karton tebal bekas dari minuman kemasan. Kalau bisa yang bekas. Ya kalau bisa yang bekas. Jumlahnya juga agak banyak supaya. Agak banyak. Jadi kita bisa buat untuk gelangnya sama untuk bikin kotaknya Kak. Oke. Apalagi Kak abis itu Kak? Terus yang kedua kita juga membutuhkan gelas plastik. Oke. Seperti ini jumlahnya 6-8 gelas. Tapi satu ini ada yang berbeda, memang sengaja ya? Sengaja, karena ini akan kita taruh di tengah-tengah. Jadi harus selain yang sama, ada satu yang berbeda. Betul Kak. Nah terus kita juga menyiapkan alat-alat pendukung lainnya. Seperti burting, lem atau selotip, bidul. Kalau sudah siap, bahan-bahannya kita mulai dulu Kak. Buat dengan gelangnya. Ini caranya gampang. Kalau Kakak punya jangka, itu bisa kita buat langsung lingkaran. Cukup lebar ya, mungkin sebesar ini. Kalau Kakak lihat ya. Seperti ini. Seperti ini. Nah ini bisa pakai jangkar atau juga cara lain Kak. Cara mudah. Cara mudahnya seperti apa Kak? Dijiplak aja Kak. Misalnya pakai tutup, toples. Terus piring plastik juga bisa. Piring plastik juga bisa. Cuma dibikin dua lingkaran. Masing-masing ini lingkarannya berjarah kira-kira 2 cm sampai 2,5 cm. Kita gunting, kita bikin gelang. Gelang kayak gelang wanita dengan ada bukanya di sini. Kira-kira gambarannya itu seperti ini Kak. Nah. Oh seperti itu. Jadi ada bagian yang terbuka ya Kak ya. Ini kita buat sebanyak 4 gelang. 4 gelang. Nah setelah gelang sudah kita buat. Selanjutnya kita akan membuat kotanya. Kan kita tadi sudah menyiapkan kartonnya ya. Kita akan menyusun gelas-gelas yang sudah kita beri lem tadi. Nah di sini kita menggunakan double tip. Jadi untuk mempermudah kita menempelnya. Nanti Kakak-kakak harus membuat seperti kayak sumurnya di salah satu spotnya. Nah ini dia kotanya. Sudah jadi. Sudah jadi. Sudah jadi. Nah ini Kak Victor caranya bermain. Pertama-tama kita harus, ini kan bagian yang hitam yang ada sumur itu harus di paling jauh. Oh paling jauh. Anak-anak akan mundur 60 sampai 90 cm berjarak dari kotak tersebut. Kalau mau lebih menantang lagi Kak yang agak-agak susah-susah sulit. Susah-susah sulit sama aja ya. Itu bisa ditambah jauh lagi Kak. Cuman ya siap-siap aja susahnya. Nah anak-anak ini mereka bisa main di lantai atau di meja Kak? Enaknya sih di lantai juga boleh tapi ini kita pakai di meja dulu Kak. Oh kita pakai di meja aja ya. Bisa juga. Oke siap. Nah kan kita akan bermain menggunakan gelang nih. Anak-anak punya kesempatan untuk melempar sebanyak 4 kali. Karena ada 4 gelang yang kita buat. Permainan ini ada poinnya Kak. Oke seperti apa? Nah kita mulai dari yang jauh dulu ya. Yang ini sumurnya itu bernilai minus 5. Jadi kalau masuk ke sini. Jadi kalau kena di sini minus 5. Minus 5. Terus kalau kena di rumah-rumah di luar poinnya adalah 2. 2. Kalau misalkan Kak kena tapi masih di dalam kotak. Seperti ini. Seperti itu dapat poin 2 juga. Nah. Tapi poin yang tertinggi adalah. Terus gimana? Kenanya di tengah-tengah di rumahnya Ripka. Rumah Ripka. Ini poinnya berapa Kak? Poinnya adalah 10. Wow. Kita coba. Kita mundur Kak sebentar. Ayo. Mundur 60 sampai 90 cm. Poin 2. Poin 2. Nah. Kalau kayak gini ini gak dapat poin. Gak dapat poin. Ya. Hampir. Hampir. Wow. 2. Lumayan, lumayan Kak Victor. Ini permainan seru-seru gampang ya Kak? Iya. Menantang tapi seru banget Kak. Nah. Kalau di kelas Kakak. Anak-anak sekolah minggunya banyak. Bisa loh dibuat beberapa set. Segerupa dengan seperti ini. Supaya anak-anak bisa dapat kebagian urutan semuanya ya. Yang giliran ya. Giliran ya. Terus cepet juga. Betul. Oh iya. Nah ini nih buat Kakak-kakak yang belum gabung ke Sekolah Minggu Superbook. Udah gabung belum? Belum kan? Indahkanya gabung di kurikulum Sekolah Minggu Superbook. Itu banyak sekali loh. Aktifitas, permainan, pembahasan. Oke. Seru banget. Linknya ada Kak di sini Kak. Poin di antara sini ya. Poinnya ada di linknya. Nah. Jangan lupa untuk like juga dan subscribe video ini dan Youtube channel dari Superbook Indonesia. Biar mendapatkan update-update terbaru dari kita semua. Dan juga jangan lupa untuk follow akun sosial media dari Superbook Indonesia. Untuk mendapatkan update-update terbaru juga dari Superbook Indonesia juga. Itu aja ya Kak. Tuhan berkati. Bye bye.